Ketua DPR RI Puan Maharani mengunjungi kampung tempe di kawasan Sukomanunggal, Surabaya. Kunjungannya ini, guna untuk memastikan produksi tempe di kota Surabaya tetap berjalan di saat melambungnya harga kedelai di Jawa Timur. Hari kedua bersafari di Jawa Timur, Puan Maharani didampingi wali kota Surabaya dan para kader PDI Perjuangan mengunjungi kawasan pengerajian tempe di kampung tempe Sukomanunggal, Surabaya. Ketua DPR RI ini ingin memastikan pengerajian tempe tetap berproduksi serta mendengarkan keluh kesah pengerajian tempe di saat melambungnya harga kedelai dari harga 8.000 rupiah menjadi 12.000 rupiah. Di hadapan Ketua DPR RI, para pengerajian tempe ini terpaksa mengecilkan ukuran tempe, dampak dari tingginya harga kedelai. Politisi PDI Perjuangan ini mengaku mengecilkan ukuran tempe bukanlah sebuah solusi. Dirinya meminta pemerintah secepatnya mengeluarkan kebijakan agar harga kedelai bisa turun kembali. Jadi alhamdulillah perjalanan saya dari pagi dari Surabaya kemudian ke Lamongan, ke Gresik, Surabaya. Tadi saya sempat mampir ke pasar apa ya tadi ya pasar di Surabaya itu? Saya menanyakan kepada para penjual bagaimana harga minyak, kemudian harga kedelai, harga tempe. Kalau yang di sana alhamdulillah bahkan ada bukan hanya penjual tapi juga pembeli menyampaikan bahwa harga tempe gak naik bu. Katanya gitu, benar ya kan bukannya kedelai lagi naik ya hanya memang saiz tempenya diperkecil. Jadi ibu yang beli dengan ibu yang menjual keberatan atau enggak ya sudah yang penting harga gak naik walaupun kemudian ukurannya itu diperkecil. Bahkan saya kemudian menginpatkan diri sekarang ke kampung tempe. Tadi ada juga penjual tahu. Saya tanya ini gimana masalahnya apa kalau kemudian harga kedelai mahal. Ya sama juga ternyata masalahnya adalah kalau tidak menaikkan harga artinya harus membuat ukurannya menjadi lebih kecil. Sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani juga mengunjungi pasar Tambah Rejo di wilayah Kapas Kerampung, Surabaya. Dalam sidaknya di pasar Tambah Rejo, Puan Maharani juga ingin memastikan harga semakut tidak ada kenaikan menjelang bulan puasa Ramadan. Dari Surabaya, Pak Menteri Adyari TV melaporkan. Terima kasih. Hai. Terima kasih.